Pemirsa memasuki jam makan siang, bingung mau makan apa? Mungkin olahan cumi bakar yang satu ini bisa jadi pilihan? Iya tidak, perlu jajan di luar. Olahan cumi ternyata juga mudah dimasak sendiri di rumah. Selain lebih murah, rasanya pun sangat lezat. Cumi bakar jimbaran, olahan seafood ini memang terdengar lezat dan pastinya sudah tidak asing lagi dengan olahan cumi-cumi yang satu ini. Penuh makanan seafood yang biasa dijual dengan harga dari mahal hingga murah ini pun ternyata tidak terlalu sulit untuk dimasak sendiri. Selain cumi, sejumlah bubu dapur seperti bawah merah, kunyit, jeruk kunci, bawah putih hingga kuas jadi kunci resep terikmatan cumi bakar. Pertama, cumi yang sudah dibersihkan diiris-iris agar bumbu meresap lalu taburkan bumbu diatasnya bersama perosak jeruk kunci. Masak cumi pada sebuah wadah supaya tekstur daging yang lembut dikunyah lalu diangkat. Langkah terakhir, cumi dibakar pada wadah pemanggang sembari diolesi bumbu dari kuah rebusan cumi. Dan, cumi bakar jimbaran siap dihidangkan bersama dengan sampel khas jimbaran yang menggugah selera. Ternyata untuk menikmati cumi bakar jimbaran ini kita tidak perlu jauh-jauh ke Bali. Cukup dari bahan bumbu di dapur kita bisa mengolahnya. Dan mengolah cumi bakar jimbaran ini sangat mudah lho. Masak cumi bakar jimbaran ini dengan sebuah bumbu yang diolah dari bumbu dapur. Nah, rasanya sangat luar biasa sekali. Saya rasa ini tingkat nasional lah gitu rasa bumbunya gitu. Nah, bagi Anda yang bingung mencari rekomendasi menu makan siang kali ini, tidak ada salahnya mencoba memasak cumi jimbaran di rumah. Dari Pakal Pinang, Bangga Belitung, Haryanto, AI News melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Minggu pagi kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas sejauh 7 km dengan amplitude maksimal mencapai 35 mm. Ya, pemirsa tim mereaksi cepat badan penanggulangan bencara daerah BPBD Lumajang bersiaga antisipasi peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Inilah rekaman CCTV milik BPBD Lumajang yang merekam detik-detik Gunung Semeru meluncurkan awan panas guguran pada pagi tadi. Erupsi terjadi sekejap pukul 2.46 dan terus terjadi hingga sekarang. Awan panas meluncur ke sisi Tenggara mengarah ke Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwalu Majang. Berdasarkan rekaman seismograf, terekam dengan amplitude maksimal mencapai 35 mm. Sumber awan panas guguran berasal dari tumpukan material di ujung lidah lava dari puncak kawah Jonggring, Salogo. Jarak luncur berskala mulai 4,5 km hingga 7 km. Tim reaksi cepat pada penanggulangan bencara daerah atau BPBD Lumajang terus disiagakan guna antisipasi adanya peningkatan aktivitas Gunung Semeru. Hingga kini, Semeru berstatus siaga 3. Masyarakat pun diembau tidak beraktivitas pada zona berbahaya di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru berupa erupsi yang dikembangkan... Dan Pemirsa, usai sudah hari siang. Hari ini Pemirsa tetap jaga protokol kesehatan karena pandemi belum usai. Dan saya Arlis Tahadi bersama rekan saya, Pram Senjaya Pemirsa, pamit untuk diri selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!